Intro Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menghadiri penutupan bakti TNI Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Cimanggu dan Pabuwaran, Senin 20 April 2020. Kegiatan penutupan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Cimanggu Untuk menghindari penyuaran COVID-19, acara penutupan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Bahkan Bupati pun dicek suhu tubuh hingga memakai antiseptik, termasuk menerapkan physical distancing di antara tamu undangan. Dalam bakti TNI itu, terdapat 22 lokasi pembangunan yang tersebar di 3 desa, yakni 14 lokasi pembangunan di Desa Sukamaju, 3 lokasi di Desa Sukajadi, dan 5 lokasi di Desa Sukajaya. Pembangunan fisik di Desa Sukamaju, Kecamatan Cimanggu meliputi 1. Pengaspalan jalan dengan panjang 1.750 meter dan lebar 2,5 meter. 2. Rehabilitasi pengaspalan panjang 800 meter dan lebar 2 meter. 3. Rehabilitasi pengaspalan panjang 1.500 meter dengan lebar 2,5 meter. 4. Rehabilitasi pengaspalan jalan dengan panjang 600 meter dan lebar 2,5 meter. 5. Pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 8 unit. 6. Pembangunan rabat beton panjang 500 meter dan lebar 1 meter. 7. Pembangunan tembok penahan tanah panjang 80 meter dengan lebar 1 meter. Untuk pembangunan fisik di Desa Sukajadi, Kecamatan Cimanggu meliputi Peningkatan pengaspalan jalan dengan panjang 3.000 meter dan lebar 2,5 meter. Kedua, pengerasan jalan panjang 650 meter dan lebar 2 meter. Ketiga, pembangunan jembatan panjang 5 meter dan lebar 4 meter. Empat, pembangunan TPT dengan panjang 50 meter dan tinggi 2 meter. Yang kelima, pembangunan gorong-gorong 1 unit. Haji Moran Hamami mengatakan kegiatan bakti TNI Kodim 0622 tersebut berkontribusi dalam percepatan infrastruktur di wilayah, terutama di bagian selatan kebupaten Sukabumi. Lewat bakti TNI tersebut juga, permasalahan infrastruktur rapat terselesaikan. Dalam kesempatan tersebut, Haji Moran Hamami menyampaikan apresiasi kepada TNI dalam Polri. Sebab dengan membantu percepatan pembangunan potensi dan sumber daya yang ada, potensi di suatu wilayah akan termenfaatkan secara baik ketika infrastrukturnya baik. Dirinya mengimbau masyarakat untuk memelihara infrastruktur tersebut dengan baik supaya pemanfaatannya bisa lebih lama. Bupati juga meminta aparat di tingkat kecamatan hingga RT untuk mencermati setiap orang yang datang ke wilayahnya, terutama orang yang datang dari wilayah zona merah. Hal itu untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 di Kebupaten Sukabumi. Komandan Kodim 0622 Kebupaten Sukabumi, Light Code ARM Yisuyikno mengatakan, pelaksanaan bakti TNI tersebut berlangsung selama 45 hari. Hal itu meliputi 15 prabakti TNI dan 30 hari pelaksanaannya. Personel yang dilebatkan sebanyak 20 dari Kodim 0622, 2 dari Polri, 20 dari desa, dan 150 dari masyarakat. Selain pembangunan fisik, ada juga kegiatan menonfisik mulai dari penyeluhan wawasan kebangsaan, kesehatan, pertanian, narkoba, hingga peternakan. Prosesi penutupan diakhiri dengan penanda tanganan berita acara, hasil bakti TNI oleh Bupati Sukabumi, Haji Marwan Hamami, dan Komandan Kodim 0622 Kebupaten Sukabumi, Let's Call ARM Yisuyikno. Demikian RSA Info 98 FM, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kebupaten Sukabumi. Pergiatan karya bakti TNI ini dilaksanakan 45 hari. Dari awalnya adalah pra-karya bakti, yaitu pelaksanaan. Pra-karya bakti dilaksanakan 15 hari. Untuk pelaksananya adalah 30 hari. Untuk pengerjaan adalah peningkatan infrastruktur, mempercepat perekonomian masyarakat, meningkatkan kerjaan tamat secara cepat. Ada pun fisik yang dilaksanakan adalah pengasbaran jalan, membuat TPT, Ruti Lahu, dan peningkatan jalan dari pengerasan menjadi lapen, atau yang dari lapen menjadi sensib. Hari ini kita melakukan penyelesaian pelaksanaan kegiatan karya bakti oleh Kodim 0622, di mana kegiatan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi percepatan infrastruktur di wilayah. Di mana yang selanjutnya ini, terutama wilayah-wilayah selatan yang agak jauh dari perhatian ini, agak sulit dari posisi kebijakan. Nah, dengan TMMD, maupun dengan karya bakti ini, Pak Adhan Ramil bisa menyampaikan juga lewat Pak Adhanim, program-program tersebut secara masif untuk menjadi kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Alhamdulillah, hari ini antara Cimanggu dan Pabuaran bisa terselesaikan, dan mendapatkan masyarakat juga bisa memelihara infrastruktur ini secara baik. Jadi jangan menuntut pembangunannya, tapi mereka tidak memelihara secara baik. Dari Kecamatan Cimanggu dan Pabuaran, Kebupatan Sukabumi, Kami Leonorin, Kami TV, melaporkan.